Kesiapan logistik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu telah mencapai tahap yang sangat baik. Semua pihak berharap melalui proses pilkada ini, Bengkulu akan mendapatkan pemimpin yang bijak dan mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan bersama. Kesiapan logistik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu telah mencapai tahap yang sangat baik. Perbagai persiapan teknis telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Bengkulu bersama dengan instansi terkait guna memastikan kelancaran dan keamanan selama proses pilkada. Pengadaan alat peraga kampanye, surat suara, kotak suara, dan perangkat lainnya telah selesai didistribusikan ke seluruh wilayah termasuk daerah terpencil. Selain itu, KPU Bengkulu juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti logistik pengamanan dan kesehatan untuk mengantisipasi potensi hambatan. Semua pihak terkait, baik aparat keamanan, penyelenggara, maupun masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan baik untuk mewujudkan pilkada yang aman, transparan, dan sukses. Dengan persiapan yang matang ini, pilkada di Bengkulu akan berjalan lancar dan sesuai harapan. Ini akan dilakukan oleh KPU, dan ini sudah mulai berjalan, yaitu pendistribusian logistik. Untuk pendistribusian logistik ke Pulau Enggano, ini sudah dilakukan pada tanggal 19 kemarin, 19 November, dan 18 sudah sampai di Pulau Enggano. Dan nanti di tanggal 25, kita akan menistirikan logistik ini ke beberapa daerah yang TPS sulit. Baru di tanggal 26, nanti seluruh TPS ini akan kita geser ke TPS di wilayahnya masing-masing. Kita pastikan di tanggal 26, seluruh logistik ini sudah sampai ke TPS. Dan di tanggal 27, inilah hari puncak. Dari sekian panjang tahapan yang kita lakukan, dari sekian lama waktu yang kita selama ini, inilah nanti puncaknya di tanggal 27, November, 2024. Seluruh elemen masyarakat Bengkulu diharapkan dapat menyambut pilkada dengan semangat demokrasi yang tinggi, menyunjung tinggi nilai-nilai kedamaian dan persatuan. Pilkada ini bukan hanya ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat tali persaudaraan antar warga. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar proses demokrasi berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi daerah. Berbagai pihak, mulai dari Komisi Pemilihan Umum, Aparat Keamanan, hingga masyarakat yang telah mempersiapkan diri terus bekerja keras untuk memastikan kelancaran dan keamanan pilkada. Dengan segala persiapan yang matang, diharapkan pilkada di Bengkulu dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai harapan. Semua pihak berharap melalui proses ini Bengkulu akan mendapatkan pemimpin yang bijak dan mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan bersama.